saatnya dicoba guys ini inverter untuk mengatasi lampu LED dengan baterai cuma 7,2 volt ini bekas dari drone saya punya drone dan saya ambil baterainya 7,2 volt ini menghidupkan lampu LED 22watt oke komponennya sangat simpel sekali seperti ini boleh di screenshot nah cuma menggunakan resistor dari basis ke emitter itu pun yang di sebelahnya dan ini yang dari kolektor menuju ke basis sebelah sana ini yang menuju kolektor sebelah sana ke basis sebelah sini memakai 390 Ohm terus dikasih induktor nah ini trafo 12 12 ini CT nya dan ini untuk out ke lampunya nah seperti itu sekarang kita langsung masuk ke secara pembuatannya seperti video nah begini sobat cara membuatnya sudah membongkarnya kembali di sini saya menggunakan transistor bekas dari power supply komputer ini ada D304X sebelahnya juga sama D304X ini sama dengan D313 bersamaannya terus TIP41 TIP31 terus cengkolan 3055 juga sama bagi anda yang punya sangken juga bisa menggunakan 2922 kita juga harus siapkan induktor ini juga dari bekas power supply komputer dan saya siapkan ada trafo perit ini trafo boleh nemu di bekasan inverter yang dari pabrik ini seperti ini ini 1212 ini setenya digabung terus yang ini out untuk ke lampu LED nanti saya memakai resistor 10 kg ada dua dan 390 Ohm ada dua di sini yang akan saya pasang dari basis di sini yang akan saya pasang dari basis basis sebelah sini masuk ke kolektor sebelah kanan yang ini ini kolektor terus kita pasang terus kita pasang dari dari basis ke emitter seperti ini seperti ini ini bagian emitter disambung langsung pakai kabel seperti ini emitter emitter nanti buat ground atau negatif ini dari kaki emitter tembus ke kaki basis terus 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 kita akan saya mau yang satu ini untuk came yang satu yang satu ini ini terus basis yang sebelah sini akan terkonek ke kolektor sebelah sini terus basis seperti ini sangat mudah boleh diksat pencet terus selanjutnya selanjutnya saya akan pasang raku terus ini induktor dipasang di seluruh selanjutnya kita tinggal menyelesaikan komponenya ini jadi korektor korektor sini masuk ke trafo bagian sini 12V terus korektor yang sebelah sini masuk di 12V sebelah sini terus bagian CT yang ada induktornya kita kasih kabel warna merah ini untuk ke api positifnya nanti terus disini yang bagian emitter kita pasang kabel yang warna hitam untuk ke negatif pada baterai nanti pada aki di emitter seperti ini maaf seperti ini saya sudah siapkan lampu LED yang sudah saya kasih kabel lampu LED yang sudah di sini susah yang sudah di sini yang sudah di sini saya akan mencapai yang sudah di sini saya akan mencapai dengan pula kita akan pasang baterainya Nah setelah itu kita akan pasang baterai ini saya punya baterai di pekastron 7,2 7,4 volt minyak hitam posisinya negatif hitam sama hitam dan merah sama merah saya kita akan coba nyalakan nah hasilnya terang sekali guys dan ini transistor juga adem ya udah terjadi panas sedikitpun nyalanya juga terang ini lumayan buat kalau mati lampu ini terang banget ini 22watt bisa saya kasih tunjuk ini 22watt sangat terang lumayan kalau mati lampu sudah tidak gelap lagi guys disini terang banget sampai enggak bohong siloeng komponennya sangat simpel dan sangat sedikit sekali bohongnya gampang untuk diamati dan kalau ada yang punya trakoferik seperti ini yang penting 12watt kita bisa manfaatkan seperti ini buat penerangan mati lampu jangan gelapir oke terimakasih semoga video ini ini bermanfaat bagi anda semua salam solder panas terima kasih selamat menikmati